Oke, kata-kata yang sangat menghormati Daging pengawas pas sekolah ya, pas sekolah Pengawas mantan pas sekolah ya Lajak mantan gurunya mas, mantan gurunya Lajak mantan gurunya Guru sombong Pak Imah ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bersyukur Terima kasih Assalamualaikum Selamat untuk Bu Rapi Pasti istana baru Semoga baru berbahagia Bersyukur Ternasuk kuota Haji Pengawas Dan saya Sudah 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 memanjakan rasa sungguh kita karena kita silahili rohi yang semandesan melimpahkan makna kepada kita sehingga sampai ketik ini ibu bapak sekalian kita masih diberikan satu kesehatan kesempatan juga sehingga bisa menyebabkan diri yang menjadik kita silaturahim bersama kemudian salat dan salat yang saya menunjukkan kepada Nabi Allah Muhammad yang selalu yang telah memberikan sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan bernyataan Bapak Ibu sekalian terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Bajar Bajar dan Bapak 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 dan Bapak 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 B tapi karena tadi dengan ibu yang kagunan dalam ini lewat ibunya anak-anak nilpon saya dulu madu tapi waktunya armadu opo mau kasih tak adepi lebih pinter di bank aku lebih kono sama barangin ini kepeksa lu gaweknya capetan mawon yang jelas saya terus terang saja saya itu daptek jadi kalau nulis nggak bisa di HP apalagi HP saya itu pecah Pak nanti ini saya buat catatan aja apalagi waktunya singkat jadi saya langsung baca saja nggak usah diterangkir kita masalah ini adalah masalah pas kebetulan Soom Ramadan kita ibadah Ramadan kemudian apa makna ibadah Soom Ramadan itu sendiri di sini Bapak Ibu sebetulnya di dalam masalah Soom Ramadan ini sebetulnya adalah bulan-bulan dimana bulan-bulan itu bulan-bulan tarbiah bulan-bulan untuk memberikan pendidikan kepada orang yang beriman makanya dalam ayat-ayat yang diperintahkan terakhirnya itu alam-bulan taktabun supaya kita mencapai pada makom takwa takwa berarti ketahatan kita dalam kesungguhan kita lahir maupun batin hidup maupun matinya kita totalitas kepada Allah SWT yang kemudian totalitas itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita kesehariannya sesuai dengan ruang lingkup provinsi kita masing-masing ya karena itu di dalam hal ini makna ibadah Soom Ramadan itu sendiri tidak kurang dari sembilan nah ini yang pertama langsung saja yang pertama yaitu maknanya itu adalah melatih kita untuk bersyukur nah ini juga dicantumkan dalam surat Ar-Baqarah ayat 186 ini langsung saja artinya Allah itu akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadanya jadi Allah akan mengabulkan kalau kita memohon namun permohonan kita harus sungguh-sungguh maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku nah ini jadi doa kita akan diijabah kalau kita itu benar-benar melaksanakan atau konsekuen dengan doa kita dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran kemudian Allah pun juga memberikan kepada kita itu berbagai hidayah secara bertahap tahap pertama hidayatul ilham hidayatul ilham jadi kita diberikan naluri untuk Allah ini kemudian hidayatul waso wasa itu pancak indera kita diberikan pancak indera agar apa kita bisa mengindera secara sisi termasuk penciuman perak dan sebagainya kemudian hidayatul akal kita diberikan akal makhluk lain tidak diberikan akal hanya nafsu kita diberikan akal kemudian hidayatul din kita ini diberikan satu tatangan agama untuk mematah kehidupan kita agar kita sesuai dengan titrah kita sebagai manusia yang sempurna juga hidayatul tobek ini yang terakhir berniara gerai pengurus beratung bangun awet partisipasi seg whatever jenengan respect pertemuan saat Хорошо maken dalam bahwa berasal ini perluman presiden buatan seantara semakin dalam itu tanpa kabar ringan setelah waktunya tanpa lokat amin salam semibun puluh minum puluh ingkang ini yang bagus ya yang ragi yang nomor tiga ya 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 terima kasih terima kasih